Tiga penghuni rumah yang tertimbun beruntuhan dikeluarkan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun, satu korban yang dievakuasi dalam kondisi kritis meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Seusai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Dugaan sementara, rumah ambruk karena lantai dua yang terbuat dari kayu sudah lapuk. Saat rumah ambruk, dua korban yakni ibu dan anak sedang mengikuti sekolah daring di ruang tamu, sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara nenek korban yang berada di bagian belakang rumah juga tertimpa neruntuhan. Camat Tambak Sari Surabaya menyatakan, kejadian ini disebabkan lantai dua rumah yang terbuat dari kayu rapuh karena rayap. Kemungkinan kayu ini sudah lama, sehingga rapuh. Paling saya melihat ada sempat rayap, sehingga ambruk. Nah, ambruk itu menimpa dari si ibu yang bersama anaknya itu sedang daring di ruang bawah tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.